Intro Ada pembentapan penjualan heavy water dan juga kritik yang didalamnya mengandung narkoba Itu bahan-bahan sudah datang, terus repek dimasukin, terus diaduk-aduk Ini sangat berbahaya, ini akan menimbulkan semacam kegiatan yang berlebihan Siang itu di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, tidak seperti biasanya Sebuah rumah di daerah Batu Retno, Banguntapan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dipasangi garis polisi Dari dalam rumah, Direkturat Narkoba Mabes Polri dan Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta Rupa-rupanya menemukan makanan dan minuman yang mengandung narkotika Pada pagi hari ini, kita melihat ada pengungkapan narkoba dengan modus operandi yang sudah mulai berkembang Modusnya sudah mulai tidak konvensional lagi, tetapi sudah merampah pada hal-hal yang menjadi keseharian masyarakat Salah satunya adalah dengan terbongkarnya penjualan heavy water dan juga penjualan kripik yang dimana di dalamnya Kripik pisang dimana di dalamnya mengandung narkoba Terbongkarnya makanan dan minuman yang mengandung narkotika cukup membuat kaget masyarakat Dan seperti apa cerita terbongkarnya kripik pisang dan minuman ringan yang mengandung narkotika ini Pertama, kita akan melakukan pengungkapan terhadap TKP Jogja Kripik, sudah siap? Sudah siap? Awal November 2023, menjadi akhir sepak terjang kartel yang mencampur narkotika ke dalam makanan dan minuman Bergerak senyap, tim Direkturat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri menyusuri sudut jalan memburu tersangka narkoba Di daerah Potorono, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Polisi akhirnya menemukan lokasi yang diduga menjadi tempat produksi narkoba Dalam rekaman video eksklusif yang diterima tim telusur Tampak dengan senjata lengkap, rumah yang menjadi target operasi langsung digrebek anggota Direkturat Narkoba Mabes Polri Dugaan polisi tentang adanya produksi narkoba ternyata benar Narkoba telah dikemas ke dalam bentuk makanan kripik pisang dan diracik oleh tersangka di dalam rumah ini Dari lokasi kejadian ini, polisi juga menemukan sejumlah air yang mengandung narkoba Atau lebih dikenal dengan nama Happy Water Temuan Happy Water ini langsung dikembangkan oleh kepolisian Pelacakan adanya dugaan produksi air mengandung narkotika atau yang disebut Happy Water pun terbukti Tidak jauh dari lokasi pertama, terduga pelaku diringkus polisi dengan barang bukti Bagaikan bungklon, pelaku pembuat Happy Water ini berkamuflas di lingkungan rumah warga Tidak jauh dari polisnya, ini ditangkap karena narkoba Ayo Pak, langsung Pak, disaksikan Pak Ayo Pak Tidak jauh dari dalam rumah ya Foto-foto dulu kan, sepeda-peda ini tomfoto dulu kan Tidak apa ini Tidak, lihat Pak Ini apa ini Dari lokasi ini, polisi lalu menemukan sejumlah minuman Happy Water Mengandung narkoba yang telah diproduksi dan dikemas oleh tersangka Selain Happy Water yang telah dikemas, polisi juga menemukan sejumlah alat dan bahan produksi Kepada polisi, pelaku mengaku memproduksi air yang mengandung narkotika Kamu yang masih dihidup, buat ini Bagaimana cara buat ini? Bahannya apa? Eh, kalau bahannya saya kurang tahu Malah, malah, tunjukin Pertama apa yang kamu lakukan, coba Ini digiling dulu Digiling apa itu? Bagaimana itu? Siring? Siring dengan kopi Terus? Campur air 1 liter Terus? Campur esen Esen apa itu esen? Esen terasa ya? Terasa ya Terus? Terus sama cairan itu, Pak Ini warna-warna kotor itu? Yang bunyi botol itu Hitam itu ya? Iya Selain memproduksi, pelaku juga mengirim Happy Water ini ke sejumlah wilayah Tiga tersangka pembuat produksi keripik pisang dan Happy Water mengandung narkotika sudah ditangkap Lantas bagaimana sepak terjangkartel yang menyusupi narkoba ke dalam makanan dan minuman ini bisa terbongkar? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!